Mengarahkan anak untuk mendengarkan sabda Allah dan menentukan melalui sikap hatinya Contohnya disini saya mengambil perumpamaan tentang menabur benih Atau penabur Disini nanti saya akan bawakan injilnya dengan menunjukkan gambar Dimana disini ada penabur Kemudian dengan kondisi-kondisi disini tanah yang gersang Kemudian di jalanan Di semak lelukar Dan di tanah yang subur Seperti itu Dan kemudian nantinya akan dijelaskan Ini ditempel di kardus dan ini akan dijelaskan Kalau dia tumbuhnya di tanah yang gersang atau yang tandus Itu otomatis dia tumbuhnya tidak subur dan akan mati Seperti itu karena menjadi tumbuhan yang mati segan itu tak mau Seperti itu seperti mau mati Tetapi kalau dia di disini di jalanan Juga sama seperti misalnya dia mendengarkan sabda Tuhan di dalam gereja Tetapi dia tidak mempraktekkan atau mengamalkannya Itu sama seperti menanam benih di jalanan dan akhirnya dimakan oleh burung Seperti itu Hal yang sama dengan semak lelukar Dan yang terakhir Kalau dia mendengarkan sabda Tuhan dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari Mengamalkannya itu dia akan berbuah Seperti itu Dan secara singkat Itu yang ingin disampaikan Jadi nanti kita bisa tanyakan ke anak-anak Kesalahannya itu dimananya Di benihnya atau di tanahnya atau di pohonnya Seperti itu Dan yang penting yang ininya harusnya kesalahannya adalah di tanahnya Tanahnya itu sama seperti hati kita Sikap kita Ketika kita mendengarkan sabda Allah Apakah kita menerimanya Atau hanya sebatas mendengarkan saja Seperti itu Dan kita bisa tanyakan ke anak-anak Jadi tanah seperti apakah kalian Apakah tanah yang seperti berbatu-batu Yang gersang Atau yang bersemak berduri Seperti itu Pembukaan singkat saja Bisa juga mengajak anak-anak yang berdoa Atau menyuruh anak-anak yang salah satu anak memimpin doa Kemudian bacaan kitab suci Yang tadi saya jelaskan Setelah itu Setelah bacaan kitab suci Kita menentukan ayat emasnya Setelah ayat emas Kemudian aktivitas Aktivitas nanti tergantung dari idinya seperti apa Atau bisa membuat bahan ajar seperti ini Yang tadi Kemudian perutusan misioner Kita mengarahkan anak untuk melakukan salah satu aksi nyata Selama sepanjang satu minggu ke depan Contohnya misalnya Menyisikan wang saku untuk kolekte Seperti itu Atau sumbangan bagi teman-teman yang membutuhkan Seperti itu Setelah perutusan misioner Di doa penutup Seperti biasa Singkat saja Tidak usah bertele-tele Suruh anak-anak juga boleh Yang terakhir ditutup dengan lagi Terima kasih